Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul Kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, Matius 3 ayat 2. Ayat inti di atas ini menunjukkan bagaimana Yohanes menghutbahkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, setelah Yesus dibaptiskan dan menang dari pencobaan setan, Yesus juga mulai berhutbah yang tertulis dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu? Taut from the Mount of Blessing, halaman 108 menuliskan, kerajaan kasih karunia Allah sekarang sedang ditegakkan, di mana hari demi hari hati yang telah penuh dengan dosa dan pemberontakan itu menghasilkan kedaulatan kasihnya. Tetapi penderian penuh, kerajaan kemuliaannya tidak akan terjadi sampai kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Kalau begitu, kerajaan Allah adalah kerajaan kasih karunia, di mana Yesus adalah Raja yang bertahta di hati kita dan kita semua adalah warga negaranya. Nah, bila Kristus adalah Raja yang bertahta di hati kita, maka kita harus menjadi warga negara yang baik. Sebab kehidupan kita adalah suatu kesaksian bagi orang lain. Testimonies to the Ministry, halaman 49 menuliskan, bahwa Allah memiliki sebuah gereja di bumi yang mengangkat hukum yang tertindas dan mempersembahkan kepada dunia anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Gereja adalah penyimpan kekayaan-kekayaan anugerah Kristus. Dan melalui gereja akhirnya akan dimanifestasikan tampilan terakhir dengan penuh kasih Allah kepada dunia yang diringankan dengan kemuliaannya. Doa Kristus agar gerejanya menjadi satu sama dia, menyatu dengan Bapaknya, akhirnya akan terjawab. Maskawin roh kudus yang kaya akan diberikan dan melalui persediaannya yang konstan kepada umat Allah, mereka akan menjadi saksi di dunia akan kuasa Allah untuk keselamatan. Kiranya kita sebagai warga negara surgawi atau sebagai anggota jemaat tetap mempunyai hubungan berkesinambungan dengan Kristus, Raja kita, Kepala Sidang Jumat Allah, sehingga kehidupan kita dapat senantiasa menjadi saksi bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati.